Kita juga akan melihat berita yang cukup mengharukan, dimana kalau kita tahu ya, bahwa beberapa selebriti kita, itu kan banyak sekali yang kemarin melakukan ibadah haji. Nah kemarin ini, akhirnya sudah ada beberapa orang yang pulang gitu. Salah satunya adalah pasangan kakak Kartika Putri dan juga Habib Usman yang disambut tangis keluarga pada saat menyambut mereka kembali ke tanah air dan ke pangkuannya. Karena gimana gak disambut, anak-anaknya ditinggalkan jadi sedih semua, kangennya cukup lama, tapi alhamdulillah perjalanannya lancar dan lain sebagainya. Karena kita tahu situasi sekarang kan kalau di Arab Saudi lagi panas terik-teriknya. Jadi sebagian umat yang belum pulang juga masih mengalami yang namanya heatwave itu loh. Jadi alhamdulillah bisa pulang dengan selamat. Yuk kita lihat update-nya, ini dia. Apa ibu, no, 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 sekarang mau. Apa ibu? Apa ibu? Eh bisa ya. Tapi pilo pakein, Abib. Eh, sedih. Ke syajid-syajid ya? Syatir, syajidnya lagi tidur dia. Ay muat lah. Ibu pergi, Kalissa gimana? Ibu. Oh gitu, Kalissa sedih. Kalissa sedihnya kayak gimana sih? Kedih. Yang Kalissa pikirin apa? Kedihannya gimana? Kenapa pengen sama ibu? Kenapa pengen sama ibu? Sebenernya berat banget tinggalin anak yang masih asih, dadakan juga gitu, tapi buat aku kayak kita percaya bahwa kita ini hambanya Allah, Allah ada ini muka bumi ini memang untuk bertakwa dan beribadah sama Allah dan Alhamdulillah juga Allah udah kasih kemudahan buat kami, kami ninggalinnya juga ada orang-orang rumah yang Masya Allah udah kenal anak-anak yang bisa ngurus anak-anak. Mas kebaikan Habib sama mama, biar mama bahagia dunia herat, biar mama bangga, pasti mama bahagia sekarang gitu, karena kemarin Habib juga gak cuma badalin haji gitu, tapi Habib kurbanin mama satu ekor sapi paling besar sendiri yang Habib beli, bahkan lebih besar dari untuk kami anak-anak dan istrinya Habib gitu. Dan yang lebih terharunya lagi pas lagi di Mekah baca hewan kurban mama, namanya ya udah haja Masya Pesipitan anak putri gitu, karena udah dibadalin sama mantunya gitu, itu yang buat aku, apa ya kayak pulang haji kayak bertambah cintanya sama suami Alhamdulillah. Habib tuh gak ngerti kalau eskalator itu viral, karena satu-satunya eskalator yang di depan tanah haram gitu, karena menurut Habib eskalator kan di negara kita udah ada gitu loh, jadi Habib tuh emang sekuper itu gitu. Dan niat kita, aku pun memposting gak mungkin niatnya mau menjatuhkan suami, kan gak mungkin, tapi niat aku memposting itu untuk menghibur. Semua konten aku rasanya isinya menghibur kok, cara dakwah orang berbeda-beda, cara orang menggunakan media sosialnya berbeda-beda gitu. Kalau aku bisa menghibur orang dapat pahala dari situ, kenapa enggak? Dan seneng juga ya ngeliat temen-temen public figure banyak sekali yang haji, banyak sekali yang semangat, ini yang buat aku bagus gitu, mencontohkan hal-hal yang banyak positif. Cuman tolong untuk okdom netizen juga jangan dari kebaikan, keburukan yang dilihat, hal negatif yang dilihat itu kan kasihan gitu. Kayak temen kita gitu ya, kayak temen kita Raffi, aku sih bersaksi banget sih bahwa Raffi sekeluarga gigi gitu ya, giro hajinya itu sangat luar biasa. Mereka bener-bener, mereka kita kasih bilang harus tarwiyah, mereka ikut tarwiyah, mereka ikut mabit, mereka ikut segala macem. Bahkan kayak waktu Mina ditutup, dia bener-bener kecewanya, apa segala macem besar gitu, itu yang luar biasa. Kalau memang dia bikin konten, kan kita wallah-wallah niatnya pasti untuk kebaikan. Terima kasih telah menonton!